Saat ini kan mau mempunyai kantong pabrik darah sendiri Wow, keren banget Tapi kan untuk kantong pabrik itu mau diproduksi Berarti kan kantongnya harus diuji dulu Nah itu kan kita yang menguji Kita di unit rusih darah pusat yang menguji Mengatakan bahwa memang Hai selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea Di Jabri PMI Solo, Jalungan Penting bareng PMI Jangan lupa untuk nonton video ini Sampai selesai jangan di skip Karena view dari teman-teman semuanya sangat berarti Untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah sahabat PMI, kali ini narasumber saya itu Saya sedikit grogi ya Ini seorang yang sudah ekspert di bidang lidbang dan juga produksi ya Saya lidbang dan produksi Lidbang produksi dari UTD Pusat Pak Merah Indonesia Saya datang kan jauh-jauh dari pusat Ada dokter Sri Hartati atau yang Kerap disama dokter putri Nama panggungnya mbak Oh nama panggungnya Baik, berarti saya menyamanya dokter putri aja gitu ya Lebih familiar Lebih familiar Oke, baik dokter putri Ini kan kita mau bahas Mengenal lebih jauh mengenai lidbang dan juga pengembangan yang ada di UDD Pusat PMI ini Jadi apa sih dok yang dimaksud dengan lidbang itu dok? Ya, jadi ceritanya Sebenarnya dulunya itu di struktur organisasi di unit rambut sidara pusat itu lidbang itu memang tidak ada di dalam strukturnya Jadi baru ada itu mungkin sekitar Saya bergabung di UTD Pusat itu di 2013 Jadi mungkin di 2013 tuh pertama sekali Saya bergabung dan ada struktur terkait dengan lidbang Dan saya waktu itu sebagai kasubit lidbang yang pertama Mungkin dulu-dulunya sih ada Tetapi mungkin tidak Apa ya, tidak Terdengar gitu ya Bahwa memang mungkin sudah dilakukan pengembangan-pengembangan Berbagai penelitian, segala macam Tetapi memang di strukturnya sendiri itu tidak berbunyi Jadi mungkin ada di bagian-bagian pelayanan Atau dimanapun melakukan penelitian-penelitian Tapi tidak tersentral Nah, jadi semenjak 2013 Waktu itu masih direkturnya masih Dr. Yu Yun Sebelum saat ini Dr. Ria Nah, jadi pertama kali lidbang itu ada Di dalam struktur organisasi di unit rambut sidara pusat Kemudian dari situlah mulai nih Banyak hal-hal yang akhirnya bisa kita lakukan Mulai dari penelitian, kemudian kita lakukan pengembangan Karena lidbang ini bukan satu bagian dengan produksi Karena unit rambut sidara pusat juga memproduksi berbagai jenis reagensia Yang saat ini sudah secara hukum, secara legalitas sudah cukup baik gitu ya Nah, jadi terkait produk, ada penelitian yang terkait produk Ada penelitian-penelitian yang memang khusus kita lakukan Terkait dengan pelayanan darah gitu Mbak Daya Cerita asal mulanya Asal mulanya ya, sejak tahun 2013 2013 ada di struktur itu Karena memang waktu itu saya Sebelumnya kan saya di Aceh Kemudian saya sekolah S2 di UI Dan waktu itu Dr. Yu Yun menawarkan untuk mutasi ke pusat Dan karena ini struktur baru Dan saya langsung ditempatkan di lidbang tadi Dan sampai saat ini lidbangnya masih eksis Kalau 2013 saat ini sudah 10 tahun ya Sudah 10 tahun saya bergabung Dengan UTD Pusat Berarti saya nggak salah mengundang Keren banget penjelasan tentang lidbang tadi ya Sampai dicetain sejarahnya bahwa tahun 2013 itu baru mulai masuk ke struktur Kalau dulu mungkin lidbangnya sudah ada Sudah dilakukan Tapi mungkin belum tadi Belum ada satu bidang khusus yang memang Mengakomodir terkait dengan pelayan-pelayan tadi Nah kalau sekarang kita sudah lebih sentral Mengakomodir, mempublis Masuk di bagai abstrak nasional maupun internasional Jadi apa yang kita lakukan itu Orang tahu gitu, diakui Betul-betul, keren banget ini dok Tapi ngobrol soal tadi lidbang itu kan kepanjangannya adalah penelitian dan pengembangan Nah karena tadi awalnya yang belum masuk struktur Sampai akhirnya bisa masuk struktur Berarti kan ini penting banget ya Sampai sekarang masih eksis Berarti kan peran lidbang ini sangat penting dalam dunia pengembangan Tapi menurut dokter putri Seberapa penting peran lidbang ini dok? Ya yang pertama tadi yang penting sudah ada di struktur Jadi secara legalnya sudah ada gitu ya Dan yang penting kan manajemen secara struktur manajemennya mendukung Karena bidang lidbang ini adalah bidang yang menghabiskan uang Karena kan riset penelitian ya Jadi memang kita harus pintar-pintar mencari donatur Atau bekerjasama dengan pihak lain Atau memang kita swadana Kalau memang ada biayanya Jadi memang hal yang dilakukan itu berhubungan dengan pengeluaran biaya Jadi memang harus pintar-pintar mensiasati Ya paling banyak sih Alhamdulillah kita melakukan penelitian itu Disupport oleh pihak ketiga gitu ya Tapi tetap independensinya UTD Pusat itu tetap ada gitu Walaupun kita disupport oleh berbagai pihak Dan bisa juga di dana CSR, dana Hibah gitu ya Atau ada produk borak baru yang perlu kita lakukan validasi Ya kita lakukan di lidbang gitu sih Mbak Deya Oke berarti penting banget nih Karena apa yang dilakukan dokter putri itu kan nantinya akan dipakai untuk PMI seluruh Indonesia Iya Jadi di lidbang produksi sendiri salah satu sub bidangnya itu ada uji mutu atau evaluasi Sebenarnya sih bukan evaluasi lebih ke validasi Walaupun di strukturnya bunyinya adalah Sekarang itu pengawasan mutu Mbak Jadi pengawasan mutunya di dalamnya banyak sekali Pengawasan mutu terhadap reagen Pengawasan mutu terhadap alat Kemudian pengawasan mutu terhadap pelayanan Kemudian pengawasan mutu terhadap produk Komponen darah yang kita hasilkan Jadi pengawasan mutunya itu cukup luas Dan banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk Pengawasan mutu tujuannya adalah untuk peningkatan mutu tentunya gitu Jadi di lidbang produksi sendiri itu banyak sekali kegiatan yang kita lakukan gitu Tadi produksi, reagensia, kemudian pengawasan mutu, evaluasi terhadap Semua produk yang masuk ke Indonesia yang akan digunakan Di UTD-UTD daerah Jadi kita validasi dulu Kemudian nanti kita mengeluarkan rekomendasi Bahwa memang ini layak dan bisa digunakan Kemudian selain itu adalah penelitian yang khusus untuk penelitian Apakah terkait produk Ataupun terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan darah Sehingga nanti membuat merubah kebijakan Merubah kebijakan atau dasar ya Jadi penelitian yang kita lakukan itu menjadi suatu apa ya Evident-based data yang ilmiah yang bisa digunakan untuk kita mengubah kebijakan Misal dulu darah nggak perlu dinat, sekarang harus dinat gitu ya Dulu darah screeningnya mungkin misal ya Malaria nggak perlu ternyata di beberapa endemi daerah kita teliti tinggi Malarianya Jadi di daerah endemi itu wajib misal menggunakan malaria Itu kan dasarnya dari penelitian Dulu misal screening MLTD sudah cukup Nggak perlu dengan CLIA atau ELISA sudah cukup Ternyata kita temukan hasil screening MLTD yang negatif Setelah dinat pun ternyata ada yang positif Nah itu kan dasar-dasar seperti itu Berdasar dari penelitian kan Sehingga mengubah kebijakan dengan tujuan tentu untuk pengamanan darah lebih baik gitu Oke luar biasa Dokter Putri itu membawa banyak sekali Ada yang pengembangan sendiri Penelitian sendiri gitu kan Tapi saling berkaitan Semuanya saling berkaitan Oke keren banget Berarti kalau ada produk mengenai yang digunakan untuk darah darah nih Harus ketepinnya Iya benar Harus lolos uji di bagian dokter Putri dulu Oke luar biasa Tapi kan tadi dokter Putri sudah menjelaskan banyak sekali bagian-bagiannya Sub-bagian-bagiannya Iya di bawah lead bank Yang mau saya tanyakan Gimana sih dok prosesnya di lead bank itu terkait pengembangannya Nah terkait penelitian tadi kan Kita memang untuk menspesifikan Tadi kan kita bagi beberapa bidang tadi Jadi fokus yang tugasnya penguasaan mutu Evaluasi alat sendiri gitu ya Ada yang memang lead bank Memang khusus meneliti berbagai penelitian Berjasama dengan pihak ketiga atau yang lainnya Ya itu juga ada sendiri Kemudian yang untuk produksi juga diawalikan oleh pengembangan dulu penelitian-penelitian kan Ada kekurangan Apa ini kurangnya Kita kan berinovasi terus Memperbaiki terkait dengan Produksi reagen Jadi kita saat ini sudah memproduksi hampir Sepuluh jenis reagensia Yang memang digunakan oleh seluruh Awalnya kan ini untuk internal PMI saja Tapi dengan legalitas yang ada Akhirnya kita sekarang bisa Membantu teman-teman di luar PMI juga Jadi kan produk kita Karena memang tidak semua produk ini Mudah didapatkan Ataupun murah gitu ya Karena terbanyak itu ya pasti produknya impor Nah jadi produk yang sudah diproduksi oleh UTD Pusat PMI itu adalah produk dalam negeri Jadi izin edarnya itu AKD Ada 9 jenis yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Dan ini semua produksi reagennya Itu adalah oleh teman-teman kita di UTD Pusat PMI Dan ini digunakan dan disedibusikan ke seluruh PMI di Indonesia Jadi membantu banget pelayanan darah khususnya di pemeriksaan peraturan fusi Yang pelatihan kita sekarang ini nih Bank Dara Bank Dara, UTD itu bisa menggunakan reagen ini Oke luar biasa Berarti itu bisa menghemat kos ya dok ya Karena kan kita produksi sendiri Kita produksi sendiri Jadi kita juga tujuannya kan bisa menekan harga Kemudian harganya bisa lebih murah Barangnya bisa lebih mudah didapatkan Jadi tidak ada keterlambatan dalam pelayanan Seperti itu Oke luar biasa Oke dok Kalau tadi kan dokter Putu sudah menyampaikan bahwa Divisi lead bank ini adalah untuk menjaga Mutu darah di seluruh Indonesia Tapi apa nih yang jadi main goalsnya dari lead bank ini? Ya kalau yang tujuan utama memang dari tiga tadi itu tadi ya Kita melakukan fokus pada berbagai penelitian Dengan tujuan sebagai kita punya data ilmiah Untuk bisa memberikan masukan apakah ke stakeholder Ya terutama kalau yang terkait darah itu kan dibawa ke Menteri Kesehatan Kemudian terkait kayak kemarin isu Covid ya Covid apakah ditularkan melalui transaksi darah Kan itu tidak terbukti Itu kan harus dilakukan riset juga Nah kemudian Pemberian plasma konvalesan Yang diambil dari donor akhirnya sekarang Masyarakat aware terhadap donor Aferesis itu apa Itu kan juga dimulai dari hal seperti itu Kemudian waktu HEV ya hepatitis E Apa merebak gitu ya Dan itu kan kita juga teliti Apakah memang di darah donor kita punya enggak hepatitis E Ternyata kan memang Sangat kecil ya ditemukan Jadi intinya ya aman Artinya tidak perlu penambahan parameter uji lagi Pada pemeriksaan screening MLTD kita Jadi sebenarnya goalnya kita ya seperti itu Jadi untuk mendukung kebijakan Dengan tujuan untuk peningkatan mutu pelayanan Khususnya di bidang pelayanan darah Gitu sih Mbak Dea Oke tujuannya sebenarnya secara garis besarnya Garis besarnya itu Mendukung produksi darah di PMI 10 Indonesia Jadi supaya darahnya aman Ya kan berkualitas Dan memang pasien mendapatkan Darah yang tadi Aman dan berkualitas tadi Tujuannya kan itu akhirnya Karena ini kita libang di bagian pelayanan darah Meskipun tujuan akhirnya itu Menghasilkan darah yang aman dan berkualitas Tapi penelitian itu tadi kan Dokter pun yang membutuhkan biaya yang besar Dan mungkin waktu yang tidak pendek Benar kan Ada gak sih dok tantangan-tantangan tersendiri Ketika menghadapi itu semua Ya Pasti ya Jadi Tadi Yang paling besar tantangannya Tentu tadi biaya Ya Karena untuk melakukan riset Kita biasanya harus membuat dulu RAB yang kita butuhkan Ternyata kadang wow gitu ya RAB nya Sampai ratusan juta gak sih dok Rata-rata Rata-rata Jadi banyak sekali penelitian yang kita Seperti Sekarang kayak kita produksi Konsentrat kita masih impor Jadi kita pengen Kalau ke depan bisa gak ya Kita konsentratnya buat sendiri Itu kan harus penelitian dulu Iya betul Dan itu kan gak murah Bisa ratusan juta Wow Jadi setelah kita susun RAB Itu memang tantangan yang terbesar Kalau di libang Kan pembiayaan Tapi ada aja gitu nanti yang support Ya Jadi kita coba buat proposal Bantuan penelitian Atau bisa berjasama dengan pihak Kayak kita bisa di UI Ya Atau lab-lab riset lainnya Jadi kita bisa berjasama Sehingga saling Saling menguntungkan Mereka bisa dapat apa Gitu ya Atau kita berjasama dengan Institusi-institusi pendidikan Jadi Kadang Kayak Di kampus kita kan Satu kompleks itu dengan ABK ABK juga Atau AKBARA Mungkinnya itu bisa berjasama Penelitian dengan UTD Pusat Atau banyak Kita juga menerima kerjasama Penelitian dari Misal dari Padang Ya dari Surabaya Medan Yang memang bisa D3 S1 S2 Ataupun sampai S3 Jadi kita membuka Peluang untuk siapapun Yang mau bekerjasama Penelitian dengan kita Kalau memang itu selaras Cocok gitu ya Sesuai Ya ayu Kita lakukan bersama-sama Gitu Dengan catatan Siapapun bekerjasama dengan kita Nanti publishnya juga Kita sama-sama Jadi Mereka publish Tapi tetap Dimension bahwa Berjasama dengan Unit Termusi Dara Pusat Berarti terbuka ya dok Siapa aja Mungkin ada Relasinya Dengan Donor Dara Atau mungkin UTD Pusat Kita menerima Kita lihat Kalau memang Proposalnya Sejalan Dan kita bisa Men-support Kita pasti men-support Intinya seperti itu Oke Tadi Penjelasan mengenai Apa namanya Pelaksanaan Tugas-tugas Yang ada di Litbang ya dok Tapi kalau Kita ngobrol soal Kontribusinya Tadi dokter Putri Sudah menjelaskan bahwa Pembuatan reagensia Yang saat ini Sudah ada 10 tapi 9 Yang sudah terdaftar Selain itu Ada gak sih dok Peran-peran Litbang ini Di sektor kesehatan Secara luas Secara luas Tentu tadi Yang saya sampaikan Jadi banyak Penelitian-penelitian Yang dari Teman-teman Yang berjasama dengan kita Dari S1 S2 Atau yang D3 Itu menjadi dasar Tadi Evident based Data Atau menjadi data ilmiah Untuk kita Apakah Meng-advokasi Pemerintah Jadi kita punya Datanya nih Ini loh Hasil pemerintahan Atau hasil penelitian Yang kita lakukan Gitu ya Nah Jadi kalau kita cerita Faceback Dulu Mungkin 10 tahun yang lalu Kita gak tahu Nat itu apa Gitu ya Tapi dari penelitian Yang UTD Pusat Lakukan Ternyata tadi Ditemukan Oh penting Untuk menjaga Keamanan darah Window period darah Jadi darah itu kan Ada masa window periodnya Jadi kalau itu Tidak deteksi Maka Bisa saja Si pasien tadi Terinfeksi kan Melalui Transkusi darah Nah ini memperpendek Window period ini kan Harus dengan Nat Jadi dengan hasil penelitian Kita ternyata Ada loh Virus yang dideteksi Gitu ya DNA RNA virus Pada masa jendela tadi Walaupun screening darahnya Sudah negatif Nah ini kan merubah Kebijakan Nah kemudian kita Flashback lagi Dulu mungkin Gak ada yang tahu Apa sih screening Antibody donor Apa sih screening Antibody pasien Ya kan Tahunya hanya Crossmed Atau uji selang serasi Tapi di 2009 Atau di 2010 Gitu ya Kita sudah mulai Melakukan penelitian Penelitian Ya oh ternyata Banyak loh Ditemukan Berbagai jenis Antibody pada pasien Oh berarti Akibat dari Paparan dari Darah donor Makanya penting Dulu kan Screening Antibody Segala macam Jadi seperti ini nih Akhirnya kan Mengarah Akhirnya kan Untuk menjadi dasar kita Dalam merubah Kebijakan Yang berdampak Terhadap Khususnya pelayanan darah Seperti itu Oke 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 Ternyata perannya Juga luar biasa Bertahun-tahun Ada Kemajuan-kemajuan Terus nih Terus kita gak mungkin Mundur kan Pengembangan Di bidang pelayanan darah Ini secara teknologi Secara ini kan Terus berkembang Penelitian-penelitian Itu berkembang Sangat pesat Jadi mau tidak mau Kan kita harus mengikuti Terkait dengan Perubahan-perubahan itu Apalagi kita UTD Pusat juga Bertugas menyusun Guideline Berjasama dengan Kementerian menyusun Panduan-panduan Khususnya panduan teknis Di bidang pelayanan darah Ya atau dengan Bepom Atau ya dengan Siapapun lah Nah itu kan juga Dari dasar itu Dengan semua Tujuannya pasti Kepada peningkatan Mutu pelayanan darah Berarti peran teknologi Ini juga sangat penting Iya pasti Pasti Karena terus-terus berkembang Kita gak bisa mundur kan Ke jaman batu dulu Yang gak Ya kan ini terus Sekarang kan generasi milenial Gitu ya Orang dengan medsos Segala macam informasi Kalau dulu mungkin Resus aja gak tau Apa Kalau sekarang kan Orang udah aware Terhadap resus Jadi kan itu Didasari oleh penelitian juga Ternyata Di Indonesia tuh Resus negatif ada loh Sampai ada komunitasnya Loh gitu kan Jadi kita gak bisa lagi Gak peduli terhadap Golongan darah Ataupun resus Itu kan Semuanya tuh dari Basenya kan dari Penelitian-penelitian Oke Luar biasa Jadi semakin kuat pendapatnya Ketika ada penelitian Itu kan kita Mau memaparkan apa Itu sudah ada basenya Iya Jadi bisa saja Dengan hasil itu Bisa merubah kebijakan Yang kebijakan ini Berdampak baik Terkait dengan Pelayanan darah Gitu Oke Tapi saya tertarik Dengan tadi Yang dengan Bepom Atau mungkin dengan UI Iya Dengan Menkes Itu kan terjadiin Kolaborasi Iya Lalu apa peran Litbang di kolaborasi itu Iya Jadi karena Litbang ini Di bawah UTD Pusat UTD Pusat PMI Itu juga Adalah unit Pelaksana teknis Dari pengurus pusat Karena kita bertanggung jawab Penuh terhadap pengurus pusat Nah Tentu kita kan mendukung Semua kebijakan Yang pengurus pusat Lakukan Gitu ya Seperti Saat ini kan Mau mempunyai Kantong pabrik darah Sendiri Wow Keren banget Tapi kan untuk kantong pabrik Itu mau diproduksi Berarti kan kantongnya Harus diuji dulu Betul Nah itu kan kita yang menguji Gitu Kita di unit rusih darah pusat Yang menguji Mengatakan bahwa Memang produk ini Oke Layak Sehingga nanti bisa dilakukan Transport teknologi Ke Indonesia Ini kan sedang berproses Nah itu kan program Pengurus pusat Mbak Dea Nah peran kita disitu Di lead bank itu ya seperti itu Jadi memang mendukung Mendukung semua kebijakan Tapi yang memang Secara baik gitu ya Tujuannya baik Kenapa kan Pak Jika punya cita-cita Kalau punya pabrik kantong sendiri Bisa produksi sendiri Kantongnya bisa ditekan harganya Sehingga harganya bisa lebih murah Dan itu untuk kepentingan kita Walaupun nanti apakah Pabrik ini bisa di luar PMI Atau apa Nah itu kan berbeda lagi ceritanya Tapi tujuan kita kan untuk Organisasi kita nih PMI-nya kita gitu Jadi Oke Itu salah satu contohnya Jadi Lead bank ini tadi Tentu berperan penting Dalam mendukung segala Kebijakan yang memang Sudah diputuskan Baik itu dari pengurus pusat Ataupun manajemen gitu Oke luar biasa Tapi ini keren loh dok Kalau misalkan nanti Kita kantong darah Di Indonesia bisa produksi sendiri Iya insya Allah Semoga ya bisa launching Di tahun ini Amin Amin dok Amin Berarti ini Dokter Putri sedang meneliti itu dok Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Untuk kantong darahnya Sudah approve Sudah oke Tinggal sekarang dalam proses Kalau tidak salah sih Sudah dalam tahap Transfer teknologinya Jadi Pabriknya sudah ada Tinggal mesin-mesinnya lah Didatangkan ke Indonesia Seperti itu Ini Ini lama banget sudah Dan mungkin ya Hitungan lama lah Proses ini ya Dari berbagai Apa Penawaran negara Menawarkan Kan kita evaluasi Bagus Ada yang gak bagus Ada yang udah oke Bagus Tapi gak jadi investasi Kan macem ya Macem-macem Permasalahannya Tapi yang ini Mudah-mudahan sih Insya Allah Bisa berjalan Luar biasa Berarti nanti Untuk kebutuhan Kantong darah Reagen Sudah ada Kita PMI Insya Allah Bisa Sendiri Oke Luar biasa Tapi Ini kan Dokter Putri Ke Solo Dalam rangka Pelatihan Mengisi pelatihan Salah satu narasumber Pelatihan BDRS Yang diselenggarakan oleh PMI Kota Surakarta Yang bekerja sama dengan UDD Pusat Ya betul Nah Apa yang menjadi harapan Dokter Putri Ya Jadi Seperti yang mungkin Saya sempat sampaikan di awal Selat pembukaan Pelatihan Jadi Tadi ya Kita gak bisa Kenapa pelatihan ini Sekarang banyak Diselenggarakan Di pusat aja Antriannya cukup panjang Sekarang sudah mau Gelombang ke ketiga Wow Jadi kalau dibuat Trendingnya Kayaknya BDRS itu yang paling tinggi Yang paling banyak Minatnya Karena memang dituntutkan Dituntutkan Untuk Peningkatan kompetensi Dari petugas Jadi analis ini Kompetensinya kan di lab Betul Sekarang mau diterjunkan Ke pelayanan darah Artinya dia harus menambah Kompetensinya Untuk kompetensi Pelayanan darah Makanya kenapa Ada pelatihan ini Dan pusat juga Tidak bisa Mengakomodir semuanya Karena di pusat sendiri Punya hampir 20 jenis pelatihan Wow Setiap tahunnya Itu jenisnya ya Jadi satu-satu itu Bisa tiga atau empat kali Itu paling banyak Empat gelombang gitu Jadi kita tidak Setahun itu Kan cuma berapa hari Berapa minggu Berapa bulan Jadi kalau dibagi Gak mungkin bisa Dilakukan secara semuanya Apa Di tahun yang sama Di akomodir semuanya Jadi kita bagi-bagi Nah Alhamdulillah Dengan dibantu oleh teman-teman Yang memang Bekerja sama Dengan UTD Pusat Seperti Solo Kemudian ada Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kemudian Medan Ataupun Makassar Banyaklah wilayah-wilayah lain Yang berdasarkan dengan kita Untuk mengadakan pelatihan yang sama Dengan catatan Kurikulum Semua segala macam itu Mengikuti UTD Pusat Jadi standarnya sama Semuanya Jadi tidak beda-beda Jadi semua Hasil Apa Peserta ini Membawa Hasil yang sama Pengetahuan Keterampilan itu sama Karena kita juga mendatangkan Selain narasumber Fasilitator praktikum Itu juga didampingi oleh UTD Pusat Standar peralatan Jadi teman-teman ini Untuk mengadakan Standar ruangannya Seperti apa Lab-nya seperti apa Itu kan sudah dipersyaratkan Jadi harus terpenuhi itu dulu Baru bisa Menyelenggarakan Jadi kalau tidak bisa Ya berarti tidak menuhi syarat Berarti tidak bisa menyelenggarakan Nah harapan kami Di UTD Pusat Dengan pelatihan-pelatihan Seperti ini Ya nanti semakin banyak Lebih sama dengan kami Maka Petugas-petugas Di bank darah itu kan Semakin banyak Artinya semakin Meningkatkan pelayanan juga Ya Tujuan akhirnya Ya itu tadi Tetap balik lagi Kepada keselamatan pasien Betul Dengan penambahan kompetensi ini Harapan kami Petugas-petugas tadi Dapat melaksanakan Pelayanan darah Secara optimal Dan maksimal Sehingga memberikan dampak Yang baik Ya peningkatan Tadi pemulihan kesehatan Pada pasien Itu bisa terwujud Gitu sih Oke yang jelas sesuai dengan standar Iya sesuai dengan standarnya Karena diawasin langsung nih Sama teman-teman Oke dokter Putri ini Bicaraan yang keren banget Oke Saya pengen ketemu dokter Putri lagi Next time may be Baik Siap Ini saya diculik ini Iya diculik Karena ini diselah-selah Kepadatan jadwalnya dokter Putri Hari ini saya full day Soalnya Dari pagi sampai sore Biasa Tetap semangat ya dok Insya Allah Sudah biasa mbak Oh sudah biasa On air Dari pagi sampai sore Sudah biasa Suaranya aja yang penting Siap Berarti syarabannya Tadi harus full dulu nih Oke keren banget dok Semoga apa yang menjadi Kegiatan tetap putri Dilancarkan dan juga teman-teman semua dilancarkan Apapun penelitiannya yang Sedang berjalan Sedang berjalan Disa selesai dengan baik Iya oke Terima kasih dokter Putri Sama-sama mbak Deya Sama-sama Ini obrolan yang sangat berkesan Mudah-mudahan memberikan pencerahan ya Untuk teman-teman yang mendengarkan Sangat Sangat Saya rasa harus didengarkan Iya jadi mudah-mudahan memberikan ide Supaya di PMI itu ya bukan hanya melulu pada pelayanan darah Betul Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di Lead bank ini sendiri gitu Jadi kalau nanti semua daerah punya Lead bank kan makin berkembang Semakin baik Betul Saling bisa mendukung gitu sih Luar biasa Dan dokter Putri sudah sangat terbuka Untuk kolaborasi ya dok ya Siap Siap Luar biasa Terima kasih atas waktunya dok Jadi sahabat PMI semuanya Demikian podcast saya sama dokter Putri ya Nanti Kalau ada waktu lagi Insya Allah kita sambung lagi Jadi sampai jumpa di Jabri PMI solo selanjutnya Dadah 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 Okay Dadah Dadah Dadah